Nah jadi kalau misalkan ditanya, ini gimana saya, ya beliau kan sebenarnya dari sebelumnya dari non muslim kemudian ke islam Dengan bersyahadatnya aja itu sudah syukur, sebagai dalam konteks ya, dalam konteks orang-orang islam Artinya saudara seiman kita sudah bertambah, segitu saja sudah syukur Jadi kalau misalkan ada tuntutan-tuntutan berikutnya, biarlah tuntutan-tuntutan itu ada secara utama Kalau misalkan kemarin sudah berhijab, terus sekarang lepas, itu kan karena sebelumnya, sebelum berhijab itu bahkan bukan berhadapan islam Jadi saya pikir sih ini ya, ya gak jadi masalah, kita jangan menuntut karena walaupun tidak berhijab itu, katakanlah tidak berhijab itu adalah dosa Maka kita yang menghakimi itu juga justru adalah dosa, kita yang memaki juga adalah dosa Jadi nikmati prosesnya, nikmati tahapan-tahapannya dan semoga orang-orang juga paham bahwa segala sesuatu itu memang harus bertahap Gak usah dituntut secara langsung Halo pemisar rasis, kembali lagi dengan saya Darawijaya Hari ini kita akan mengupas tuntas kisah para selebriti yang tentunya Bukan gosip, tapi fakta Siapa sih yang tidak mengenal Sule? Komedian ternama kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 46 tahun silam Nah, kali ini pemirsa yang sedang ramai diberitakan adalah Natalie Hoser Yang mana merupakan mantan istri komedian Sule tersebut Beberapa hari yang lalu dilancir pada akun media sosial pribadinya Natalie Hoser pada tanggal 10 Juli 2023 lalu Terlihat mengunggah satu video tanpa menggunakan hijab Lantas, video tersebut ramai dibicarakan warganet Tak sedikit warganet yang berkomentar pedas pada unggahan Natalie Hoser tersebut Bahkan, guru gembul yang biasa kita kenal berkomentar terkaitnya pendidikan Kali ini guru gembul juga ikut kerap ikut menanggapi terkait lepasnya hijab mantan ibu sambung putri Delina tersebut Lantas, seperti apakah tanggapan Juliow? Berikut ini dia informasinya Konten kreator sekaligus youtuber guru gembul ini yang kerap membahas isu pendidikan, agama, politik hingga ekonomi Kini beliau diketahui membahas berita panas yang kerap bertebaran di dunia maya Terkait keputusan Natalie Hoser lepas hijab memunculkan tuduhan kurang menyenangkan Salah satunya adalah tuduhan bahwa Natalie Hoser menanggalkan hijabnya untuk mencari nafkah Menurut guru gembul, soal pekerjaan memanglah ibadah Namun bekerja, melepas hijab adalah sebuah kekeliruan Namun kena tidak demikian, guru gembul juga mengingatkan kepada para netizen lebih berdosa lagi karena menghakimi seseorang Pekerjaan itu sebenarnya juga adalah ibadah Pekerjaan itu adalah ibadah Mau yang laki-laki, mau yang perempuan, bekerja itu ibadah Tapi kalau misalkan bekerja sampai melepas hijab, ya tentu saja itu adalah satu kekeliruan Dalam pahaman konsensus masyarakat muslim, hijab itu adalah wajib buat perempuan Tetapi kalau misalkan ada yang tidak melakukan hal yang seperti itu Quran dan Sunnah juga tidak memberikan tuntunan tentang bagaimana cara menyikapi orang yang seperti itu Jadi intinya kembali kepada Dahlia Umum Yaudah biarkan seperti itu, tidak ada wahi, tapi jangan pernah menghakimi orang-orang yang semacam itu Karena ya untuk masalah pahala dan dosa untuk sorga dan neraka dan sebagainya Kita hanya berkewajiban untuk mengingatkan orang, bukan menghakimi orang lain Ya justru gini nih, ini kembali ke pribadi Saya sebenarnya tidak suka untuk bahasan-bahasan masalah pribadi Tapi kita bikin sesuatu yang menjadi pelajaran yang lebih besar Beginilah Dulu beliau non-muslim, kemudian sekarang menjadi muslimah pakai hijab Dan sekarang dia tidak pakai hijab lagi Dan tampil glamor, tampil seksi atau hal yang semacam itu Itu artinya apa? Bukan dirinya yang salah Karena ada nilai-nilai sosialisasi yang belum selesai Jadi dalam bahasa sosiologi itu ada yang namanya sosialisasi Sosialisasi itu adalah menanamkan nilai-nilai yang dianut masyarakat kepada pribadi tertentu Jadi maksudnya ketika Natali orang itu, saya mohon maaf ya Itu sejak kecil diberikan sosialisasi bahwa hijab itu bukan kewajiban Karena agamanya lain Dia mendapatkan sejak kecil itu seperti itu Bahwa itu tidak wajib, itu baik-baik saja, itu tidak jadi masalah, itu tidak bertentangan dengan norma dan sebagainya Kemudian di tengah jalan, dia mendapatkan nilai sosialisasi yang baru Kemudian hanya dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan katakanlah dia kemudian melepasnya lagi Artinya nilai sosialisasi itu yang kurang Artinya bukan ada pada dirinya, tapi pada orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu menjalankan lagi nilai-nilai sosialisasi itu Jadi penekanannya adalah pada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada lingkungannya Karena wajar, kalau dia lepas hijab lagi secara sosiologis wajar, karena memang sejak kecil dia tidak pernah ditanamkan untuk itu Jadi kalau misalkan ada tuntutan-tuntutan berikutnya, biarlah tuntutan-tuntutan itu ada secara lepas Kalau misalkan kemarin sudah berhijab, terus sekarang lepas, itu kan karena sebelumnya, sebelum berhijab itu bahkan bukan beradaman Islam Jadi saya pikir sih, ini ya tidak jadi masalah, kita jangan menuntut, karena walaupun tidak berhijab itu, katakanlah tidak berhijab itu adalah dosa Maka kita yang menghakimi itu juga justru adalah dosa, kita yang memaki juga adalah dosa Jadi nikmati prosesnya, nikmati tahapan-tahapannya, dan semoga orang-orang juga paham bahwa segala sesuatu memang harus bertahap Tidak usah dituntut secara langsung Yang saya bilang tadi itu, ekspresi setiap orang untuk beragama itu bebas, silakan orang Kalau misalkan sekarang ada yang pakai lepas, pakai lepas, ya setidaknya dia sudah sempat pakai beberapa saat atau beberapa waktu, ya wajar Kalau misalkan kita lihat tokoh-tokoh nasional kita, kiai-kiai atau ibu-ibu pengajian dan sebagainya, di tahun 45-an, di tahun 20-an Itu bahkan kerudungnya juga kerudung setengah, nyakdin itu sangat-sangat religius, tapi kerudungnya setengah Artinya ya, itu berproses saja, jadi kita jangan fokus pada menghakimi, oh dia sekarang tidak lagi berhijab dan sebagainya Fokuslah pada sesuatu yang baik, itu kan saudara kita, itu teman kita, itu adalah kerabat kita Jadi ketika misalkan ada orang yang lepas pakai, lepas pakai, lihat dari sudut pandang yang positif, setidaknya dia pernah pakai Jadi dia sedang ada dalam proses untuk mengenakan, menghijabkan seperti itu Jadi ya, ya biarkan saja dia berproses dalam agamanya Justru kalau misalkan kita tuntut berlebihan, dia malah jadi bete dan akhirnya hilang keinginan Karena interaksi dirinya dengan Tuhan secara pribadi kemudian direcoki oleh orang-orang gitu Itu kan justru malah lebih buruk Tak hanya itu saja, Guru Gembro juga menyebutkan bahwa yang dilakukan mantan DJ ini bukanlah berlaku menyimpang Namun hal ini terjadi dikarenakan faktor lingkungannya yang saat ini kurang mendukung Bahkan dirinya menegaskan bahwa Natalie Hoser sampai kembali membuka hijabnya itu dikarenakan nilai sosialisasi yang ada pada diri Ibu satu anak itu belumlah selesai Ya justru gini nih, ini kembali ke pribadi Saya sebenarnya tidak suka untuk bahasan-bahasan masalah pribadi Tapi kita bikin sesuatu yang menjadi pelajaran yang lebih besar Gini lah Dulu beliau non-muslim, kemudian sekarang menjadi muslimah pakai hijab Dan sekarang dia tidak pakai hijab lagi Dan tampil glamour, tampil seksi atau hal yang semacam itu Itu artinya apa? Bukan dirinya yang salah Karena ada nilai-nilai sosialisasi yang belum selesai Jadi dalam bahasa sosiologi itu ada yang namanya sosialisasi Sosialisasi itu adalah menanamkan nilai-nilai yang dianut masyarakat kepada pribadi tertentu Jadi maksudnya ketika Natalie orang itu, saya mohon maaf ya Itu sejak kecil diberikan sosialisasi bahwa hijab itu bukan kewajiban karena agamanya lain Dia mendapatkan sejak kecil itu seperti itu Bahwa itu tidak wajib, itu baik-baik saja, itu tidak jadi masalah, itu tidak bertentangan dengan norma dan sebagainya Kemudian di tengah jalan, dia mendapatkan nilai sosialisasi yang baru Kemudian hanya dalam waktu beberapa tahun atau beberapa bulan, katakanlah dia kemudian melepasnya lagi Artinya nilai sosialisasi itu yang kurang Artinya bukan ada pada dirinya, tapi pada orang-orang di sekelilingnya yang tidak mampu menjalankan lagi nilai-nilai sosialisasi itu Jadi penekanannya adalah pada orang-orang yang ada di sekitarnya, pada lingkungannya Karena wajar kalau dia lepas hijab lagi secara sosiologis wajar Karena memang sejak kecil dia tidak pernah ditanamkan untuk itu Ya makanya ini sebenarnya adalah kesalahan berpikir Jadi sering saya sampaikan gini Kalau ada orang, ada siswa Kemudian diajarin sama gurunya begini dan begitu Kemudian siswa itu nilainya tetap jilai Maka yang salah itu bukan siswanya, tapi gurunya Karena siswa itu tidak berkewajiban untuk mendapatkan sesuatu Gurulah yang berkewajiban untuk menanamkan sesuatu Untuk menciptakan transformasi itu Jadi kalau misalkan ada siswa yang ternyata gagal untuk bertransformasi Itu yang salah itu dalam hal ini adalah gurunya, bukan siswanya Jadi tuntutan itu diserahkan, ditujukan kepada gurunya, bukan kepada siswanya Nah kalau misalkan, kalau misalkan ya Ibu Natali itu dihakimi gara-gara dia Udah memutuskan untuk berijab, kemudian sekarang lepas lagi Ya itu pertama adalah masalah pribadinya dia, silahkan saja Yang kedua, kalaupun ada yang harus disalahkan Berarti gurunya bukan orang itunya Karena orang itunya baru saja kemarin Baru kemarin syahadat itu saja sudah sangat luar biasa Baru pakai hijab kemarin itu saja sudah sangat luar biasa Kemudian dia misalkan mau beradaptasi Misalkan dengan soal pekerjaan, dengan apa dan sebagainya Kemudian dia keluar lagi dari lingkungan yang lebih religius Misalkan seperti itu Ya berarti yang menjadi masalah adalah Orang-orang yang selama ini ada di lingkungannya Kenapa tidak bisa mempertahankan gini Islam itu adalah agama yang percaya bahwa kebenaran itu secara melupolistik dimiliki oleh dirinya Oleh orang-orang Islam di luar Islam itu maka dia tidak selamat Katakanlah seperti itu, itu saya juga percaya itu Nah karena orang-orang Islam itu percaya pada doktrin itu Maka orang-orang Islam itu harus menyelamatkan sebanyak mungkin orang Jadi ada orang yang, saya mohon maaf ya Jadi Islam itu adalah agama misi sejak awal Jadi orang-orang yang hidupnya dalam kecelakaan Hidupnya dalam kebarbaran, hidupnya dalam ketidakbenaran dan sebagainya Itu harus dirangkul agar menyelamatkan dirinya dari siksa api neraka Itu tujuannya menyelamatkan dirinya Bukan untuk menggabungkan diri kita agar kelompok kita menjadi besar Nah sekarang isu murtad itu seringkali menjadi salah paham Jadi kalau misalkan murtad dia keluar dari jemaah kita Murtad dari, berarti keluar dari kelompok itu bukan Intinya adalah dia berarti tidak selamat Jadi kalau dia tidak selamat yang salahnya adalah kita Karena kita tidak berhasil membimbing teman kita, saudara kita, sahabat kita, kolega kita Untuk tetap ada dalam keselamatan Makanya yang harus introspeksi adalah kita Kelayan sisi, banyak pelayan menduga terlepas hijab Natalie Holzer Akibat dari faktor bercerai dengan komedian Sule Namun ketatidemikian Guru Gembul enggan berkomentar terkait pribadi alasan Natalie Holzer Baik apakah dikarenakan permintaan dari sang mantan suami Menurut Guru Gembul sebagai seorang mantan suami tak lagi memiliki hak Untuk mengatur apalagi menuntut sang mantan istri untuk hal apapun Saya tetap bersikeras untuk, ya walaupun temanya memang tema yang seperti ini Tapi saya tetap bersikeras bahwa kita tidak berbicara di ranah pribadi Itu urusan pribadi Kita tidak tahu kesepakatan apa yang terjadi diantara mereka Kita tidak tahu apa yang mereka bicarakan Dan kita tidak berhak tahu selain apa yang mereka umbar di media sosial Karena berarti itu adalah masalah pribadi mereka Nah tetapi kalau misalkan ada pernyataan Ini kan ada hubungannya dengan mantannya Kenapa mantannya tidak memberikan saran dan sebagainya Ya kalau namanya sudah mantan Berarti dia tidak berhak untuk memberikan tekanan Tidak berhak untuk memberikan peraturan Dia hanya berlaku sebagai teman, kolega, sahabat Yang ya hanya cukup bisa untuk menyarankan Untuk memberikan masukan-masukan Dan tidak ada kewajiban formal apapun Atau kewajiban sakral apapun yang berhak di lakukan kepada mantannya Bahkan di pemirsa Ramanya komentar pedas dari para netizen Terkait para artis yang lepas hijab Guru Gembul tak lupa pula juga memberikan pesan-pesan Kepada seluruh warga netizen Indonesia Terkait kewajiban dan sanksi sosial Tentang mengenakan hijab Agar para netizen tidak lagi menghakimi seseorang Karena hal ini Pesan saya untuk masyarakat Jadi gini Dalam Islam itu Saya tekankan ya Hijab itu wajib Dalam pikiran saya Dalam pernyataan saya Dalam apa yang saya yakini Hijab itu wajib Tetapi kewajiban itu Tidak diikuti oleh sanksi yang ditulis dalam Quran dan Sunnah Jadi ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah kewajiban pribadi Jadi dalam Islam itu ada kewajiban sosial Dan ada kewajiban pribadi Kewajiban sosial itu Misalkan kita wajib menyantuni fakir miskin Kalau di dekat rumah kita masih ada yang fakir miskin dan kelaparan Tapi kita hanya kaya raya dan tidak memberikan bantuan apapun Maka kita dihubungi sebagai pendusta agama Kan begitu? Maka harta kita itu harus diambil Misalkan zakat atau apa Untuk diserahkan kepada orang-orang itu Jadi itu adalah kewajiban sosial Dan kewajiban sosial itu biasanya ada sanksinya Jadi ketika misalkan ada orang yang tidak mau bayar zakat itu ada sanksinya Dan sanksinya disebutkan di dalam Al-Quran Dan sanksinya disebutkan dalam Sunnah Karena itu adalah kewajiban sosial Tapi kalau itu adalah kewajiban pribadi Maka kewajiban pribadi itu tidak ada Tidak ada sanksinya Bukan tidak ada sanksinya Sanksinya itu diserahkan kepada Tuhan Dan itu ada di akhirat Jadi misalkan gini Kalau orang tidak melaksanakan sholat Itu sanksinya sepenuhnya di akhirat Dan tidak ada kecuali imam-imam belakangan gitu Yang beristihad bahwa hukumannya adalah seperti ini, seperti ini Tetapi di dalam Quran dan Sunnah itu tidak ada hukumannya Hukumannya itu diserahkan sepenuhnya di akhirat nanti Termasuk juga berhijab Berhijab itu kewajiban Fix kewajiban itu berhijab Tapi kemudian ketika ada muslim Yang memutuskan untuk tidak berhijab Tidak ada dalilnya untuk misalkan dia harus dipaksa Dia harus apa, tidak ada Jadi itu adalah masalah pribadi dengan dirinya Dengan Tuhan, semoga Tuhan mengampuni Dan semoga dirinya mendapatkan tawfit dan hidayah Saksikan terus Rasis Infotainment Dan untuk mendapatkan berita terupdate Like, comment, share Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya Tutup Rasis Rumor Artis dan Selebritis Bukan gosip, tapi fakta Untuk mendapatkan berita terupdate Jangan lupa tekan tombol subscribe Like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus Rasis Rumor Artis dan Selebritis Bukan gosip, tapi fakta Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax